Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai Habib Rizik Siap Dimana beliau hari-hari ini Menjalani proses hukum Karena beliau memang ditahan Di baris krim Polri terkait Tiga kasus yang beliau hadapi Yaitu kasus petampuran Kasus Megamendung dan kasus data Swipe rumah sakit umi Dan diantara beberapa Fonis itu memang ada yang Sangat memberatkan Ada yang sedang teman-teman Seperti kasus di petampuran Habib Rizik ini di Fonis hukuman penjara 8 bulan Kemudian kasus di Megamendung Dituntut Denda 20 juta rupiah Kemudian yang berat ini adalah Kasus data swipe rumah sakit umi Beliau difonis oleh hakim Empat tahun penjara Nah menariknya teman-teman Ketika hakim memutuskan Fonis empat tahun penjara Ini Habib Rizik menyatakan Setelah selesai sidang Sampai ketemu Atau sampai jumpa Di pengadilan akhirat Karena ini adalah Bentuk ekspresi dari Rizik Terkait sidang yang beliau jalani Ini sesuatu yang tidak adil Ini tentu Habib Rizik kecewa Kenapa harus Seperti itu Fonis yang dijatuhkan oleh Pia hakim Nah kemudian Beberapa hari berikutnya Ada yang Hakimnya meninggal dunia Pak Suryaman Kemudian Jaksanya juga begitu Ada yang meninggal dunia Nanang Gunaryanto Nah mungkin Ini Ada kaitannya Dengan apa yang disampaikan Habib Rizik Sampai ketemu Di pengadilan akhirat Karena pengadilan akhirat Itulah Keadilan yang Sebenar-benarnya Tentu Kalau sudah di akhirat Semua akan meninggal dunia Dan akan menjalani Proses itu Teman-teman Proses keadilan Dan disana nanti Tentu Hakim Akan Memberikan keadilan Yang sebenar-benarnya Nah teman-teman Terkait Habib Rizik Sihab ini Ternyata Beliau Tidak menerima Putusan Fonis yang Dijatuhkan kepada beliau Maka beliau Mengajukan banding Teman-teman Dan ini ternyata Habib Rizik sudah siap Dengan banding Yang diajukan Di pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nah teman-teman Seberapa Kesiapan Habib Rizik Dalam menghadapi banding itu Karena ini menarik Teman-teman Jadi kasus Data swab Kasus Protokol kesehatan Ini akan Berlangsung Sidang-sidang Terkait Putusan dari Majid Sihab ini Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Beritanya Kita ambil Berita dari JPNN.com Ini bapak baru Kasus Habib Rizik Semua Sudah siap Asis Januar Selaku kuasa hukum Habib Rizik Siap Mengatakan Piatnya sudah Menyerahkan Memori banding Ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Untuk kasus Pelanggaran Protokol kesehatan Di Petampuran Dan Megamendung Menurut Asis Januar Penyerahan Dilakukan pada Kamis 22 Juli 2021 Kemarin Sudah Kami serahkan Kontrak Memori banding Ke PT DKI Jakarta Untuk perkara Nomor 221 222 Perkara Petampuran Dan 226 Perkara Megamendung Ujar asis Kepada JPNN Jumat 23 Juli 2021 Pagi Teman-teman Jadi Pia Prisik Memang Sudah Siap Melakukan Banding Selain Untuk Habib Prisik Pia Menyerahkan Kontra Memori Banding Untuk 5 Mantan Petinggi Front Pemilih Islam EPI Yang Juga Menjadi Terdakwa Asis Pun Menuturkan Untuk perkara Nomor 221 Kasus Petampuran Dengan Terdakwa Habib Prisik Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Menunjuk Majelis Hakim Serta Panitera Pengganti Jadi Nanti Hakim Berganti Panitera Juga Berganti Tidak Seperti Yang Kemarin Lagipula Kalau kita Lihat Bandingnya Nanti Ada Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bukan Di Jakarta Timur Seperti Yang Kemarin Yang Mudah Mudah Nanti Ketika Ada Sidang Bisa Live Lagi Sehingga Kita Semua Bisa Menonton Secara Langsung Terkait Sidang Habib Prisik Jadi Kita Bisa Menilai Terkait Sidang Habib Prisik Nanti Lalu Untuk Perkara Yang Menjerat Kelima Mantan Petinggi FPI Dan Perkara Di Habib Prisik Di Megam Mendung Tetap Menunjukkan Majelis Hakim Sebelumnya Ini Untuk Majelis Hakim Yang Lama Teman Teman Menurut Asis Saat Ini Seluruh Berkas Perkara Bandingnya Masih Berada Di Panitera Pengganti PT Atau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selain Itu Permohonan Penangguan Penahanan Untuk Habib Prisik Juga Belum Dikabulkan Untuk Keseluruhan Berkas Perkara Masih Ada Di Panitera Sedang Untuk Penangguan Masih Dalam Proses Demikian Dalam Perkara Kerumunan Orang Pada Acara Malut Nabi Muhammad S.A.W. Dan Pernikian Putri Di Petampuran Aib Disik Siap Difonis Hukuman 8 Bulan Penjara Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Fonis Tersebut Juga Dijatuhkan Kepada Kelima Mantan Petinggi Front Pembela Islam FPI Yang Diketahui Menjadi Panitia Dalam Gelaran Acara Tersebut Sedangkan Untuk Perkara Kerumunan Yang Ada Di Pesantren Markas Sariah Megamendung Bogor Muhammad Habib Risik Difonis Jenda 20 Juta Subsider 5 Bulan Penjara Nah Itu Teman-teman Terkait Proses Hukum Yang Dialam Habib Risik Cukup Melahkan Memang Sebenarnya Kalau kita Melihat Ini Masalah Protokol Kesehatan Mengapa Sampai Ke Pengadilan Seperti Ini Padahal Pelanggar Protokol Kesehatan Itu Juga Banyak Kalau kita Lihat Di Media Teman-teman Ada Orang Yang Melanggar Protokol Kesehatan Berkerumun Kemudian Ada Acara Pernikahan Ada Kerumunan Ini Semuanya Kalau kita Melihat Diproses Dengan Sanksi Denda Ada Denda 20 Juta 10 Juta 50 Juta Dan Sebagainya Seperti Kasus Yang Terjadi Di Petamburan Kemarin Sebenarnya Habib Risik Itu Sudah Didenda Oleh Pemprov DKI Jakarta Nah Harusnya Itu Sudah Selesai Tetapi Ini Proses Hukum Kok Berlanjut Padahal Habib Risik Sudah Dijatui Sanksi Dijatui Denda Tapi Tak Tahulah Kenapa Yang Terjadi Kepada Habib Risik Karena Menurut Habib Risik Ini Adalah Masalah Politik Bukan Masalah Hukum Ansih Karena Ada Latar Belakang Menurut Habib Risik Ketika Beliau Berada Di Arab Saudi Ini Mengalami Teror Yang Cukup Luar Biasa Sampai Pulang Ini Juga Ada Masalah Lagi Ada Pengawal Habib Risik Yang Terbunuh Oleh Oknum Oknum Kemarin Adalah Oknum Aparat Teman-teman Yang Hari Ini Juga Prosesnya Masih Berjalan Hukum Karena Ini Sudah Masuk Dalam Proses Hukum Dan Akan Segera Disidangkan Kemudian Masuk Pada Proses Terkait Kasus Data Sweb Rumah Sakit Umum Juga Begitu Jadi Ada Latar Belakang Politik Menurut Habib Risik Jadi Tidak Masalah Hukum Ansih Kalau Masalah Protokol Kesehatan Kenapa Harus Sampai Di Pengadilan Harus Sampai Di Adil Seperti Ini Karena Yang Lain Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Sampai Yang Seperti Dialami Oleh Habib Risik Nah Teman-teman Kita Tinggal Tunggu Saja Banding Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Habib Risik Apakah Membuahkan Hasil Atau Tetap Sama Habib Risik Dihukum Sesuai Dengan Keputusan Majlis Hakim Yang Sebelumnya Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Pasal 14 Pasal 15 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 16 Diklasifikasikan Sebagai Delipers Karena Adanya Syarat utama Berupa Unsur Publikasi Meskipun Dalam Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Tidak Menyebutkan Menyebabkan Sarana Atau Medis Yang Dipergunakan Untuk Menyebarkan Berita Bohong Atau Kabar Angin Atau Kabar Disiarkan Dengan Tambahan Atau Dikurangkan Tersebut Apakah Melalui Tulisan Atau Nomor Tiga Interpretasi Historis Atau Sejarah Yaitu Penafsiran Teks Hukum Sesuai Sejarah Akhirnya Teks Tersebut Itulah Sebabnya Penafsiran Pasal 14 Ayat 1 Undang 61 Tahun 19 Tentang Peraturan Hukum Pidana Harus Melihat Sejarah Akhirnya Dalam Situasi Darurat Pada Saat Awal Kemerdekaan Indonesia Dimana Ada Pihak-pihak Yang Menyiarkan Berita Bohong Untuk Menimbulkan Keonaran Sehingga Berpotensi Menggambut Kemerdekaan Dan Kedaulatan Indonesia Sehingga Tidak Tepat Diterapkan Di zaman Yang kita Sudah Merdeka Lebih Dari 75 Tahun Semua Ahli Hukum Pidana Dan Ahli Hukum Tata Negara Serta Ahli Hukum Kesehatan Yang Dihadirkan Oleh Saya Dan Penasihah Hukum Yaitu Dokter Refri Harun Ahli Tata Negara Dokter Muzakir Ahli Hukum Pidana Dokter Abdul Kher Ramadhan Ahli Teori Hukum Pidana Dokter Lutfi Hakim Ahli Hukum Pidana Kesehatan Dan Dokter M. Nasir Ahli Hukum Kesehatan Semuanya Sepakat Bahwa Penerapan Undang Undang Nomor Satu Tahun 1946 Di Zaman Sekarang Untuk Konteks Kekinian Sudah Tidak Relevat Karena Undang Undang Tersebut Saat Dibuat Untuk Kontek Kondisi Darurat Baru Merdeka Yang Penuh Berita Bohong Untuk Membuat Keonaran